KANTOR PENGOWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ATAU KPPBC, TIPE MADIA CUKAI KEDIRI, menggelar hasil operasi pengungkapan peredaran rokok ilegal polosan pada selasa 12 April 2022. Rokok produksi mesin dengan berbagai label merek tersebut diamankan petugas di ruas jalan tol Transjawa. Total jumlah rokok yang diamankan petugas mencapai 816 ribu batang. Sunario, Kepala KPPBC Kediri menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi Tim Unit Intelijen dan Penindakan atau Indak KPPBC Kediri, tentang adanya pengiriman rokok ilegal. Operasi penindakan dilakukan berdasarkan hasil operasi intelijen, yang mendeteksi adanya rencana pengiriman rokok ilegal jenis SKM Polosan, tanpa dilekati pita cukai yang diangkut bus PO Pahala Kencana, trayek Madura-Banten. Selanjutnya terhadap barang hasil penindakan tersebut, masih dalam proses penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut. Sejauh ini petugas masih belum menemukan siapa pemilik ratusan ribu batang rokok ilegal tersebut, karena masih dalam penyelidikan. Diduga rokok ilegal diproduksi di pabrik home industri di wilayah Madura, yang akan dibawa untuk dipasarkan di wilayah Provinsi Banten.